Intro Eh Kin, ngapain kamu di sini? Lagi liatin paman yang di situ, keliatannya sedih Hmm, gimana kalau kita samperin? Ayo! Bapak Pian di sini? Lagi munjun nah di ngai Pak Kuli juga kemang di sini iwaknya? Kededa lalu nah, mulai dari pagi tadi sudah munjun Kededa juga yang mematuk iwaknya Bahari waktu amang zaman kekanakan di sini Bertujuk iwaknya banyak banar Sungainya masih bersih lagi, bening Ih bujur juga mangai, sungainya ini sudah tercemar Sekarang ini banyak banar hati Kami coba bau jua Kami dari SMP Kristen Kanaan Dengan saya Kin, saya Budiman Saya Felicia Lovina Cuaca Dan saya Kalisa Tamben HAB atau biasa disebut dengan Hamform algal blooms merupakan suatu fenomena Di mana alga bertumbuh secara cepat dan sangat drastis Diakibatkan oleh kelebihan fosfat dan nitrat yang ada di suatu perairan Contohnya seperti di Teluk Lampung atau di daerah perairan di sekitar kita Nah akibatnya sangat banyak loh Contohnya seperti kematian masal pada ikan, perubahan warna pada air, dan masih banyak lagi Sebagai gengsi hajar, hal yang dapat kita lakukan adalah mengolah limbah hasil pembuangan Melakukan penangkapan ikan secara teratur Dan menggunakan produk-produk seperti sabun, deterjen, dan pesticida yang ramah lingkungan Dari ketiga solusi yang ada, kami memilih satu solusi yang terbaik dari berbagai aspek pemilihan Yaitu mudah, murah, efisien, dapat diproduksi secara massal, dan tentunya ramah lingkungan Solusinya adalah dengan membuat produk yang kami beri nama pelajar atau penyaringan limbah alternatif ramah lingkungan Produk pelajar menerapkan berbagai teori Seperti teori pencemaran lingkungan air seperti eutrofikasi Dan teori hukum Archimedes untuk mengukur masa jenis benda Genki hajar, pelajar merupakan suatu produk untuk menyaring hasil limbah Seperti limbah pertanian maupun limbah rumah tangga sebelum dibuang Jika seseorang ingin membuang limbah tersebut ke dalam suatu perairan Maka jika setelah disaring menggunakan pelajar Maka limbah tersebut akan ramah lingkungan dan akan lebih aman untuk dibuang ke dalam suatu perairan Pelajar juga merupakan solusi untuk mengurangi mortalitas ikan budidaya maupun ikan di alam bebas Mari ikuti kami dalam proses pembuatan pelajar Alat yang digunakan adalah Gergaji besi 1 buah Gunting, penggaris dan spidol Ember 2 buah Dan aquarium kaca 2 buah Serta bahan yang digunakan adalah Pipa paralon dengan diameter 4 inci sepanjang 2 meter Pipa paralon dengan diameter 2 inci sepanjang 2 meter Konverter pipa dari besar ke kecil Sambungan T pipa 4 buah Sambungan L pipa 4 buah Tutup pipa besar 4 buah Kawat jaring Lem pipa PVC 1 buah Kapas Ijuk Pasir Batu ziolid Arang Sabun cuci dan deterjen Dan ikan 2 ekor Pertama, mengukur pipa paralon sesuai dengan gambar sketsa Kedua, memotong pipa paralon sesuai dengan ukurannya masing-masing Ketiga, mencuci pipa paralon agar kebersihannya terjaga Keempat, memasukkan kawat jaring ke dalam konverter pipa Pada filter pertama dimasukkan bahan ijuk Pada filter kedua dimasukkan bahan batu ziolid Pada filter ketiga dimasukkan bahan batu ziolid dan arang Dan pada filter keempat dimasukkan bahan dengan urutan berikut Kapas, ijuk, batu ziolid, arang, ijuk, kapas, dan pasir Setelah semua bahan dimasukkan Langkah selanjutnya adalah merakit filter sesuai dengan sketsa Dan mengaplikasikan lem PVC pada sambungan-sambungan pipa Terima kasih telah menonton! Mari kita lakukan uji perhitungan Seorang peneliti ingin mengetahui masa jenis air laut Yang mengalami blooming fitoplankton berbahaya Atau disebut dengan HAB Peneliti tersebut kemudian memasukkan sebuah balok Dengan masa jenis 0,804 gram per cm3 ke dalam air laut Balok tersebut memiliki ukuran 80 cm x 30 cm x 20 cm Jika setelah diamati Ternyata volume balok yang berada di atas permukaan air laut Adalah sebesar 9,6 dm3 Berapakah masa jenis air laut tersebut dalam satuan kilogram per meter kubik? Penyelesaian Volume balok kayu atau VB Sama dengan panjang x lebar x tinggi Sama dengan 80 cm x 30 cm x 20 cm Sama dengan 48.000 cm3 Atau 48 dm3 Atau 0,048 m3 Volume benda tercelup atau V Sama dengan volume balok kayu Dikurang volume balok kayu di atas permukaan air Sama dengan 48 dm3 Dikurang 9,6 dm3 Sama dengan 38,4 dm3 Sama dengan 0,0384 m3 Dengan menggunakan hukum Archimedes Rumus yang berlaku pada benda yang tercelup Dalam suatu flu da Adalah sebagai berikut Rho dikali V sama dengan Rho B dikali VB Rho dikali 0,0384 m3 Sama dengan 804 kg per meter kubik Dikali 0,048 m3 Rho dikali 0,0384 m3 Sama dengan 38,592 kg Rho sama dengan 38,592 per 0,0384 kg per meter kubik Rho sama dengan 1005 kg per meter kubik Jadi masa jenis air laut adalah 1005 kg per meter kubik Sekarang waktunya untuk menguji apakah produk pelajar yang kami buat ini dapat berguna dengan baik dan efisien Maka kami mengujinya dengan mengambil sampel air kotor dari perairan di sekitar kita Yang beruh dan mengandung unsur Z fosfat dan nitrat Dapat kita lihat bahwa air kotor yang melewati pelajar Yaitu penyaringan yang menggunakan bahan-bahan alami seperti ijuk, batu ziolit, arang, kapas, dan pasir menjadi air yang bersih Manfaat kandungan dari bahan alami ini sangat banyak Seperti mampu meningkatkan kadar oksigen yang terlarut dalam air Mengurangi bau tak sedap pada air Serta mampu menyaring zat-zat berbahaya yang ada di air Setelah kami menyaring air kotor menggunakan pelajar Kami melakukan pengujian air dengan ikan Ketika kita mencoba memasukkan ikan ke dalam air kotor Maka ikan yang berada di dalam air kotor tersebut kekurangan oksigen dan menjadi lemas Sehingga itu meningkatkan resiko terjadi mortalitas pada ikan tersebut Dengan produk pelajar diharapkan dapat meminimalisir penyerbaran HAB Mengurangi pencemaran air Serta dapat bermanfaat mengurangi mortalitas ikan-ikan budidaya Dan juga ikan padi alam bebas Air yang sudah mengalami proses penyaringan melalui pelajar Dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari Seperti mencuci, mengepel lantai, dan lain-lain Namun, air ini tidak dianjurkan untuk diminum ya Gen Hiki Ajar Sekian dari kami Semoga produk pelajar yang murah dan mudah dibuat ini Dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia maupun dunia Dalam mengatasi pencemaran air seperti fenomena HAB Tetap jaga kesehatan dan selalu terapkan perakul kesehatan ya Sampai jumpa Gen Hiki Ajar Terima kasih telah menonton!